Mulan, Ksatria Putri Tionggo Anjilid 5. Prajurit loyal bertubuh jangkung itu tertahan di bawah bingkai pintu keluar, lalu membalikan badan oleh satu panggilan yang berdesibel tinggi di gendang telinganya. Hormat saya, ujarnya spontan. Apa yang dapat saya lakukan lagi untuk Anda, Jenderal Gau? Cepat sampaikan pesan saya ke Prajurit Kurir Baoling di luar markas. Segera hubungi saya di sini. Siap, Jenderal Gau. Nah, cepatlah. Saya ingin dia menyampaikan sekali lagi undangan Pesta Festival Barong Sai ke Asisten Famulan. Saya ingin Asisten Famulan hadir juga di Istana Dadu. Saya khawatir musuh sudah berada di sekitar Kaisar. Mungkin juga ada musuh dalam selimut. Entahlah. Saya dapat bernapas lega kalau sudah ada Asisten Famulan di sini. Siap, Jenderal Gau. Zung Baoling meninggalkan ruangan strategi dengan langkah gegas. Diayunkannya kaki secepat mungkin ke alun-alun markas. Menghubungi sesegera mungkin Prajurit Kurir Baoling yang sedang mengasuh di sana. Baoling sedang mengamati ratusan Prajurit yang tengah berlatih. Kadang-kadang ia turut membetulkan gerak dan jurus-jurus yang salah diperagakan oleh beberapa Prajurit. Akurasi tusukan tombak sangat penting untuk bekal dalam perang nantinya. Salah berarti maut. Makanya, ia yang sangat memahami dan ahli beladiri bersenjata toya serta tombak sangat memperhatikan kesalahan-kesalahan kecil yang kerap menjadi kendala di kemudian hari. Konsentrasi. Baoling terdengar mengaba-aba, sesekali menyentuh lengan atau bahu seorang Prajurit yang bermandi peluh. Ya, ya. Konsentrasi. Pusatkan macu kalian pada satu titik saat menomak tegasnya dengan setengah berteriak. Ayo, kerahkan tenaga kalian. Dalam perang hanya ada dua pilihan. Hidup atau mati. Tidak ada yang namanya setengah-setengah. Kalian harus camkan itu semua. Ingat, nyawa kalian tergantung pada ketangguhan diri kalian masing-masing. Hidup mati kalian terletak di tangan kalian sendiri. Jadi jangan pernah berpikir untuk setengah-setengah menganggap remeh lawan karena lemah, ataupun sebaliknya. Jadi, jangan sampai lengah. Ingat, konsentrasi. Zung Baoling menghampi Prajurit Kurir Tangguh Yuan itu sesampainya di area latihan. Ternyata Baoling masih menyempatkan dirinya melatih beberapa ratus Prajurit Cavalry Infantry setelah beristirahat sebentar seusai makan siang. Ia membantu instruktur kepala yang memiliki kemampuan beladiri setingkat di bawah dengannya. Maaf, saya mengganggu aktivitas Anda, Prajurit Kurir Bao, oh, tidak apa-apa, balas Baoling, meninggalkan area latihan sampai beberapa langkah sembari menyeka keringat di dahinya. Ada apa, Prajurit Zung? General Gaoming memanggil Anda. Sekarang Anda sedang ditunggu di ruang strategi, tutur Zung Paoling diplomatis. Hektometer, kalau tidak ada apa-apa lagi, saya mohon pamit. Terima kasih, Prajurit Zung, angguk Baoling sesaat sebelum lelaki bertubuh jangkung itu pamit dan berlalu dari hadapannya. Baoling melangkah ke ruang strategi yang terletak tidak jauh dari area latihan setelah membetulkan dan merapikan gelungan seragamnya. Pasti ada hal penting yang hendak disampaikan mendadak kepadanya. Ia sudah tahu benar watak General Tua itu. Hormat saya kepada Anda, General Gao, sapanya santun saat memasuki bingkai pintu ruang strategi. Masuklah, Prajurit Kurir Bao, terima kasih. General Gao Ming berdiri dari duduknya. Ia melangkah menghampiri pemuda yang menjadi andalah kekaisaran Yuan untuk hal-hal yang sangat urgensi seperti pengiriman kawat dan manuskrip kepada pihak berwenang. Saya ingin Prajurit Kurir Bao segera ke tembok besar, menyampaikan undangan istana dadu kepada asisten Famulan sekali lagi. Selain untuk menghargai jasa-jasanya menghalau pergerakan pasukan pemberontak Han di Tungsau, kehadiran asisten Famulan juga diperlukan untuk mengantisipasi jasus yang sudah menyelinap di kawasan istana dadu. Ja-jasus. Ya, menurut data intelijen yang telah kita peroleh, jasus dari pihak Han telah memasuki kawasan istana dadu, dan ikut sebagai salah satu peserta festival barongsai. Ada indikasi bahwa mereka menjadikan Kaisar Yuan Renzan sebagai objek sasaran pembunuhan. Belum jelas memang. Tapi kalau benar, maka hampir dapat dipastikan bahwa mereka adalah orang-orang suruhan mantan General Yuan, San Yeu. Jadi, apa yang mesti kita lakukan untuk mencegah rencana busuk pihak Han, General Gao? Itulah yang merisaukan saya saat ini. Makanya, saya harap asisten Famulan dapat hadir sebelum acara festival barongsai dimulai. Mungkin dengan kehadirannya, pihak Han ragu melaksanakan rencananya tersebut. Baoling mengangguk-angguk. Ia mafhum atas ketenaran nama Famulan yang tiba-tiba melejit sejak aksinya yang terbilang Herod di Tungsau. Kini semua mati seolah tertuju kepada gadis yang baru berusia belasan itu. Kecerdikan dan ketangkasan Famulan menjadi buah bibir semua atas emiliter dan general di ibu kota Dadu. Ia bahkan jauh melampaui kapabilitas beberapa petinggi militer Yuan, termasuk Kapten Sang Weng yang sudah lama mengabdi dan memimpin di kampu Tara. Tetapi perempuan yang terlahir sebagai anak tunggal di keluarga Fa itu memang bukan gadis biasa. Anugerah cerlang segemerlap bintang-bintang di belahan timur langit seperti menaunginya. Menyertai langkahnya yang terseok oleh syarat beban pranata. Kegigihannya sebagai prajurit paling sejati di antara prajurit Tionggoan telah menyebab sampur kebuah yang dinaungi bagi kaumnya turun-temurun. Tak sadar Baoling tersenyum. Famulan adalah Magnolia. Ia seolah mewakili satu koloni yang dianggap lemah, dan hanya terlahir serta hadir sebagai penghias dunia yang telah dihuni oleh laki-laki. Kadang-kadang kalimatnya seperti racau kala menyuarakan kegelisahan batinnya. Idralisme perempuan. Hah, sesuatu yang perlu ia bangun seribu tahun lamanya lagi batinnya. Tapi, apakah asisten Famulan bersedia menghadiri acara festival barongsa itu? Jenderal Gautanya Baoling ragu, lebih terdengar kepada dirinya sendiri ketimbang sebuah kalimat tanya untuk lawan bicaranya. Bukankah asisten Famulan pernah menolak undangan yang pernah saya sampaikan kepadanya sebulan lalu? Ia ingat bagaimana penolakan Famulan terhadap undangan atas nama Kaisar Yuan Renzan sekalipun. Ia masih ingat bagaimana bersikukuhnya gadis itu terhadap prinsipnya yang keras. Dan mengatakan festival barongsa yang diselenggarakan Seng Kaisar itu merupakan euforia yang sepatutnya tidak pantas dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara masih labil. Bujuk kembali asisten Famulan agar mau hadir dalam acara festival barongsa itu. Maaf, Jenderal Gaut. Tapi saya skeptis dalam hal ini. Asisten Fa secara tegas telah menolak menghadiri acara tersebut. Berkali-kali saya membujuknya, tapi dia berasumsi kalau kehadirannya tidaklah lebih penting dibandingkan tetap waspada menjaga daerah perbatasan di pos pengawasan tembok besar. Lagi pula, Kapten Sang Weng masih dalam tahap proses penyembuhan luka lamanya. Jadi, asisten Fa belum dapat mendelegasikan tugasnya kembali kepada Kapten Sang Weng. Bagaimana mungkin dia menolak menghadiri acara atas nama Kaisar Yuan Renzan? Tapi, tanda petik. Katakan ini perintah. Jenderal Gaoming tampak emosional. Amarahnya masih belum surut saat mendengar Zoom Paoling mengabarinya perihal penyusupan Jesus Haun itu. Kalimatnya mengguntur tanpa sadar. Namun selekas mungkin dihelanya nafas panjang untuk menetalisir emosinya yang meletup dengan basuhan partikel udara yang sedikit mendinginkan dinding paru-parunya. Paoling kembali mengatupkan kedua belah tangannya ke depan membentuk hormat. Baik, Jenderal Gaung. Saya akan menyampaikan amanat Anda sesegera mungkin. Tolong katakan kepadanya, kehadirannya sangat dibutuhkan. Oleh Istana Dadu. Dia adalah simbol keberhasilan armada perang kita. Adalah penghormatan besar apabila asisten FAMULAN dapat hadir dalam acara festival Barong Sai nanti, akan saya sampaikan, Jenderal Gaung. Terima kasih. Nah, berangkatlah. Dan juga tolong katakan kepadanya, undangan ini atas nama Kaisar Yuan Renzan, baik, Jenderal Gaung. Tak berapa lama setelah berada di luar ruang strategi militer, tampaklah seekor kuda melesat bagai anak panah mebelah udara senja keluar dari ibu kota Dadu. Baoling kembali mendapat amanat yang tak kalah kurang pentingnya. Atas nama Kaisar Yuan Renzan, ia mesti dapat mengajak gadis itu ke Istana Dadu. Apapun yang terjadi. Bab 24. Langit Samar berkata. Lewat awan-awan sebagai penyerunya dan seribu umgas yang migran datanglah, Magnolia. Namun engkau tak kunjung tiba terlebih menari di padang lalang. Lalu rintih itu menyurut di embus anginan bisingoh, Magnolia. Jangan biarkan halilintar menggasing dan membiramakan amarah draunya pada desing telingaku. Bicaralah. Dimanakah engkau maharani? Tionggoan telah terluka. Baoling lagu Magnolia. Ia dapat merasakan betapa naifnya jiwa dalam kekerdilan ini. Ratusan pasang metus laksana mambang mengawasinya dari renggeng dedaunan yang setipis bilah rambut. Setiap saat ia dapat ditikam dari belakang sampai pangkal pedang musuh tertancap dan memboyak punggungnya. Keringatnya menitik seperti bulir padi. Jatuh satu-satu. Rengsanya menegak kalah di resapinya ketakutan itu sebagai hal yang lumrah. Sisa-sisa kegentaran yang menghinggapinya seperti mambruk pada dahan rapuh, tergebah oleh satu kekuatan bermuasal dari naluri kependekarannya. Dipacunya langkah kuda lebih cepat dari semula. Melewati beberapa rintangan bambu runcing yang dipasang untuk menjebak dan membinasakannya di tengah hutan. Sebila anak panah melesat melewati ceruk dagu dan tenggorokannya. Lesatan anak panah lainnya datang susul-menyusul ditangkisnya dengan kibasan-kibasan tombaknya yang berputar serupa propeller. Ia masih memacu laju kodanya dengan beragam kisah yang membebani benaknya. Suatu saat nyawa yang mengaliri nadi-nadi dan urat-urat syarafnya akan tercabut dari raganya. Dimafuminya hal itu sebagai konsekuensi tugas moral yang dibanyak kini. Mungkin di hutan ini. Mungkin juga bukan di hutan ini. Tetapi pada suatu tempat di mana Maharana meranggas seperti padang lalang yang menusuk-nusuk kafilah. Telah lebih dari seribu kejadian. Ketangkasan hanyalah keahlian yang dapat meluputkan ia sesaat dari maut. Kepaserahan pada kematian adalah hal terpenting dalam meringankan batinnya. 13 mil telah ditempuhnya menjauhi ibu kota dadu menuju daerah perbatasan Tionggoan Mongol di pos pengawasan tembok besar. Satu rintangan telah dilaluinya. Dan ia sadar akan menghadapi rintangan-rintangan berikutnya. Nyawanya hanya selembar. Sepantasnya memang diisi dengan hal-hal yang berguna bagi kemanusiaan. Bukankah itu merupakan warna terindah bagi kehidupan? Ia tersenyum. Masih memacu kudanya secepat lesatan anak panah. Ia teringat famulan yang sebentar lagi akan ditemuinya di pos pengawasan tembok besar. Magnolia itu telah memperindah serumpun lalang dan rumput di tanah yang kerontang. Bukankah hal tersebut sudah diwujudkan gadis famulan pada Tionggoan yang mawai oleh Maharana? Lamunannya buyar oleh sekelebat sosok hitam yang mengambang di atas kepalanya. Seperti terbang, sosok itu mengepak-epakan kakinya serupa sayap kelelawar. Menyambar dan meliuk sangat dekat sampai-sampai kucirnya mengibas terkena angin yang mendesau dari arah depan. Sosok hitam itu seolah kelelawar yang hendak mematuk dengan sepasang gigi taringnya. Baoling mengelak, salto dan berguling-guling ke tanah menghindari sayatan pedang yang tiba-tiba keluar dari balik jubah hitam si penyerang misterius yang mengganggu perjalanannya. Kudanya mengikik dan berhenti mendadak tidak jauh dari tempatnya memijak. Sosok hitam-hitam tersebut terus mendesaknya saat sepasang kakinya yang menyepak-nyepak udara tadi menjumpu tanah. Tusukan-tusukan pedangnya yang menghilap dan terpantul sinar jingga rembang petang masih meliuk-liukan badan obyek. Sasarannya seperti terenggiling. Baoling bangkit berdiri dengan satu gerakan memutar setelah memantulkan kakinya ke sebatang bambu. Setelah sigap berdiri, ia mengangkat dirinya dengan gaya terbalik menghindari tusukan bertenaga pedang musuh. Tubuhnya melayang di topang sebila tombaknya yang bertumpu vertikal di tanah. Kini ia sudah berada di atas kepala musuh dengan tubuh terbalik. Di atas ia lebih leluasa melancarkan balasan. Dan kepala musuh menjadi titik terbaik untuk pelumpuhan. Sejurus saat masih mengembang di udara, Baoling melancarkan satu totokan jari telunjuk untuk mengikat mati simpul syaraf tepat di ujung ubun-ubun penyerang misterius tersebut. Namun seperti sudah mengetahui niat lawannya, sosok berpakaian hitam-hitam itu menangkis jari telunjuk Baoling dengan kepitan jari telunjuk dan jari tengahnya. Seperti sepasang sumpit bambu yang mengapit rat sebatang susis. Menyadari kegagalan serangannya yang mematikan itu, Baoling pun sesegera mungkin melancarkan tendangan bertubi-tubi ke wajah lawannya ketika tubuhnya memutar normal. Jari telunjuknya terlepas dari kepitan jemari lawan yang sekeras kepit-kepiting karena konsentrasi seng lawan yang terburai saat menghindari tendangan sekuat sepak kodanya. Si penyerang misterius itu sedikit terdesak oleh serangan Baoling yang akurat dan bertubi-tubi. Namun rupanya ia bukan orang berilmu beladiri rendah. Buktinya tendangan cangkul dari prajurit kurir Yuan itu yang biasanya ampuh menyepak titik sasaran dahi dengan tepat dapat dihindarinya dengan satu kelitan badan seluesualet. Seperti menyadari beberapa falsafasilat yang pernah dipelajarinya bahwa salah satu pertahanan terbaik ada dalam bentuk penyerangan, maka Baoling pun tak mengendurkan serangan-serangannya yang keras dan bertenaga. Tubuhnya yang tinggi dan jangkung memang senantiasa mendistribusikan energi potensial, sehingga lawan-lawan yang kerap dihadapinya kewalahan menahan pukulan-pukulan dari arah atas ke bawah. Dan biasanya setelah melewati serangkaian jurus yang memakan waktu cukup lama, maka tenaga lawan yang hanya dapat menangkis dan menangkis akan terkuras dengan cepat. Tetapi meski agak terdesak mundur, sosok berbalut jubah hitam dengan sampur gelap senada yang menutupi kepalanya itu tetap menyimpan marah bahaya. Dan sesekali menyulitkan Baoling dengan tohokan-tohokan pedang bajanya yang tajam. Beberapa saat terdengar demtingan metu, tombak dan ujung pedang yang beradu. Nada demtingan benda logam itu diikuti oleh merebaknya di daunan kerontang di Ruedius Pertempuran. Sesaat, laga dua pendekar itu masih berimbang. Siapa kamu teriak Baoling sebagai upaya taktik memecah konsentrasi musuhnya? Tidak perlu kamu tahu sebab ajalmu sudah di ujung pedang saya, balas si penyerang misterius itu. Baoling tidak terpancing mendengar kalimat satir musuhnya. Ia masih berkonsentrasi mengoyak pertahanan lawan dengan menusuk-nusuk tombak ke bagian vital badan lawan. Si penyerang misterius itu masih menangkis dengan mengibas-ibaskan pedangnya serupa propeller. Oye Aung Pat Baoling, balas memancing amarah lawannya saat senjata mereka saling menyelang di udara. Pergerakan mereka mencedah. Saling tatap dengan mata mawas dan menantang. Kalau begitu, keluarkan semua kekuatan melanjut Baoling saat senjata mereka kembali berdenting-denting di udara, dan sesekali mendasing-desing di dekat kepala masing-masing. Nah, bersiap-siaplah untuk mati teriak si penyerang misterius itu sembari balik menyerang dengan sepenuh tenaga sampai urat-urat di sekujur lehernya tampak menegang. Awas! Rasakan pedang ini. Baik kalau kamu tetap bersikeras untuk membunuh saya. Saya akan ladeni. Jangan banyak bicara, keparat. Silakan. Tunjukkan seluruh kemampuan silat yang kamu miliki kurang ajar. Ayo! Mampus kamu! Ayo, jangan buang-buang waktu lagi! Saya tidak ingin meladeni cecungguk seperti kamu. Rasanya terlalu mahal waktu saya untuk dipakai bertarung dengan pesilat pemula semacam kamu. Masih ada hal penting yang harus saya kerjakan selain meladeni manusia pengecut seperti kamu. Si penyerang misterius itu akhirnya terpancing. Ia kalap. Menyerang secara membabi buta dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Saya bunuh kamu. Saya bunuh kamu teriaknya histeris, merasa frustasi karena tak satupun sabetan pedangnya mengenai tubuh lawannya. Ayo, cepat! Saya tidak punya banyak waktu lagi untuk melayani orang pengah seperti kamu. Awas kamu! Saya bunuh kamu! Bao Ling masih bersabar dan tidak kesusu menyudahi duelnya. Ia hanya menggunakan ilmu silat dasar pada awal pertarungan, bermaksud melumpuhkan dan bukan untuk membunuh lawannya. Namun si penyerang misterius tersebut masih saja berusaha merangsak maju meski terdesak mundur. Musuhnya itu memang sangat bernafsu menghabisi nyawanya. Pertarungan kali ini memang menyita banyak waktunya. Meski tidak memiliki ilmu silat yang tinggi dan istimewa, tetapi si penyerang misterius itu sangat gesit dan lincah. Tohokan-tohokan tombak panjangnya dapat dihindarinya dengan hanya memutar-mutar kepala dan sedikit badannya tanpa harus menyeret kaki. Lalu sesekali ia melompat-lompat seperti kera. Bao Ling sudah meningkatkan serangannya dengan menggunakan jurus-jurus maut. Tongkat naga merupakan salah satu jurus andalannya. Tombaknya jadi lebih bertenaga, seperti mengandung kekuatan bertenaga dalam yang tersalur melalui lengannya yang kokoh. Tombaknya bergerak sangat cepat dari tangan kanan ke tangan kiri. Sesekali menggantung di badannya, berputar untuk beberapa saat sebelum gagang tombaknya mengarah menonjok ke dada lawannya tersebut. Lelaki misterius itu terentak ke belakang. Namun ia masih dapat menahan limbung tubuhnya dengan berdiri seimbang pada sepasang kakinya yang tegap. Bao Ling tidak ingin melepaskan peluang saat melihat musuhnya terdesak. Mengendurkan pertahanan karena menahan sakit akibat Tohokan gagang tombaknya barusan. Dilemparkannya tombaknya ke atas kepalanya. Tombaknya memutar serupa. Propeler dan melayang di udara. Sekedip Matu, tombaknya sudah berada kembali di tangannya. Dan tanpa membuang-buang waktu lagi karena refleks telah mengecoh Matu dan perhatian lawannya, ia melemparkan tombak tersebut dengan sekuat tenaga. Tombaknya bergerak secepat kilat, lurus dan terarah menghantam kembali ke dada lawannya itu. Sepasang Matusi penyerang misterius itu membeliak lewat celah pada sampurnya. Dan ia terlongong dengan mulut mengangas saat tombak Bao Ling sudah menancap di dada kirinya. Darah tampak mengucur dari dadanya bersamaan dengan amruknya tubuhnya yang melimbung. Ia pun, termpas jatuh ke tanah. Menelentang mati dengan tombak yang masih menghunus di dada kirinya. Bao Ling mendekat. Mencabut tombaknya dari jasad lelaki yang menyerangnya secara misterius tersebut. Setelah itu ia membungkuk, duduk melutut di sisi mayat lelaki itu. Disibaknya sampur yang menutupi wajah lelaki yang sudah dilumpuhkannya itu kemudian. Dan alangkah terkejutnya ia saat melihat wajah si penyerang misterius yang sudah memucat itu. Zung Bao Ling Bao Ling menahan napasnya. Dahinya mengerut. Sama sekali tidak menyangka kalau si penyerang misterius tersebut adalah salah satu pemimpin prajurit intelijen istana dadu yang sudah dikenalnya lama. Tetapi, untuk apa Zung Bao Ling ingin membunuhnya? Bukankah mereka sama-sama prajurit Yuan, yang mengabdi dan berjuang untuk kaisar Yuan Renzan tanyanya membatin? Sesaat Bao Ling menggeleng sebelum menutup kelopak mata mayat sahabat seperjuangannya itu dengan sekali sapuan telapak tangan. Tak ada bukti yang dapat menunjukkan siapa dalang sebenarnya dari usaha pembunuhan dirinya setelah tubuh jenazah diperiksa sebentar tadi. Ia berdiri. Mengelah napas panjang. Ah, konspirasi apa lagi yang akan terjadi untuk menggulingkan kekuasaan kaisar Yuan Renzan? Bao Ling membatin getir sebelum melompati punggung kudanya tanpa menapaki sanggurdi, dan memacu langkah hewan bertenaga serta bernapas kuat itu dengan gebahan sepasang tumitnya pada perut kuda. Ia mesti cepat-cepat ke pos pengawasan tembok besar. Menyampaikan maklumat kaisar Yuan Renzan untuk famulan yang dimutasikan di sana setelah kemenangan gemilangnya atas penumpasan pemberontakan Honda Tung Sau. Mumpung masih ada waktu. Bab 25 Adakah cinta sedendang napas yang ditiup selafa zembus angin keteguhan ini menjadikanku batu mati di rangsa pelaka? Pada malam-malam sepi dan langit yang tanpa binar. Famulan Refleksi nyanyian cinta? Famulan menghela nafas panjang. Dinikmatinya udara yang melingkar hangat di paru-parunya. Angin yang berembus lembut setelah melewati lembah-lembah dan bukit-bukit beriklim basah nun jauh di sana telah pula membasuh sekujur tubuhnya dengan nyaman. Seperti selubung selendang satin yang terbuat dari kepompong ulat sutra. Menyenangkan sekali. Jarang-jarang ia memiliki banyak waktu luang untuk berleha-leha. Melepas sejenak penat akibat maharana yang amat meresahkan dan melelahkan. Seminggu belakangan ini ia tidak pernah diganggu lagi dengan olah kaum nomad dan beberapa jasus misterius yang hendak melompat serta melewati tembok besar. Diam-diam ia selalu bersyukur untuk itu. Betapa sejuk dan damainya Tionggoan tanpa perang. Betapa indahnya alam yang merupakan anugerah langit untuk kehidupan beraneka ragam mahluk hidup beranak pinak kalau saja dunia tempat berpijak ini tidak dirundung maharana. Andai saja suasana dunia terus seteduh begini. Ia ingin semua nadirulah manusia lekas berlalu. Ia ingin dunia menjadi sebuah rumah tangga raksasa, di mana semua manusia saling bersaudara di bawah naungan dan perlindungan kaisar dan permaisuri sebagai orang tua yang bijak. Tetapi apakah ia terlalu naif menyikapi semua itu? Sementara nyaris semua pemimpin di tanah Tionggoan ini seperti tidak peduli atas sikap mereka yang loba. Semuanya berlomba-lomba merebut kekuasaan. Saling menjatuhkan satu sama lainnya sehingga pertumpahan darah menjadi satu-satunya alternatif dalam mewujudkan ambisi mereka. Lalu pada akhirnya pedang dan tombak menjadi wahana, penopang cita ambigu yang telah mematikan nurani. Syakwasangka dan intrik menjadi lafas para pangeran di istana. Saudara sederah akan saling membunuh demi kursi tunggal seng naga. Tidak ada lagi keharmonisan dan keselarasan. Kapan Tionggoan dapat damai sejahtera? Suatu waktu semasa wamil dulu, ia pernah membuncahkan keresahannya kepada Cien Po. Ia tidak pernah dapat memendam perasaannya yang galau terhadap pula batil beberapa penguasa istana. Hah, kapan? Kapan katamu memangnya kenapa? Hei, sadar tidak, Mulan. Kita ini hanya prajurit wamil. Huh, tahu apa kita tentang politik istana? Kalau efek perbuatan batil mereka berimbas kepada kita sebagai rakyat kecil, bukankah hal itu akan menjadi urusan kita juga? Ya, urusan kita. Urusan saya, juga urusan kamu. Saya mengerti. Tapi, kontribusi apa yang dapat kita lakukan terhadap perbaikan dan pengembangan negara ke arah yang lebih baik? Apa yang dapat dilakukan Jongo Siwan seperti kita ini? Sudahlah, Mulan. Sekarang, kerja kita hanya bertempur. Itu saja. Jangan berpikir macam-macam. Dan, ingat. Jangan bertingkah macam-macam. Tapi kalau kebatilan dibiarkan berkembang di Tionggoan, rakyatlah yang akan semakin menderita. Rakyat jugalah yang akan semakin sengsara. Bencana perang dan kelaparan di mana-mana. Rakyat tidak punya tempat berteduh lagi. Dunia jadi seperti neraka. Neraka? Hahaha. Jangankan neraka, surga pun dapat mereka buat. Itulah predestinasi bagi putra langit. Kamu picik. Hahaha. Jadi, harus bagaimana lagi? Bukankah absolutitas ada di tangan mereka? Memangnya kamu tidak punya hati, Cienpo. Hahaha. Kenapa tertawa kamu lucu-lucu? Kenapa ya? Lucu, kamu aneh. Bukan saya yang aneh. Tapi kamulah yang aneh. Mulan, saya. Kenapa saya? Iya. Pikir dengan otak. Mulan. Bagaimana kamu dapat memperbaiki Tionggoan kalau kamu tidak sadar dengan keterbatasan diri kamu itu? Memangnya. Tanda petik. Kamu itu perempuan. Memangnya kenapa kalau saya perempuan? Apa perempuan tidak bisa berbakti dan mengabdi untuk negara tuntut famulan tersinggung? Apa perempuan demikian lemah sehingga harus terpinggirkan oleh laki-laki? Hahaha. Saya tidak merendahkan kaummu. Tapi, saya tidak bisa menerima hal tersebut yang, bahkan, sudah meluri. Pendiskreditan kaum perempuan terus-menerus dan sepanjang masa merupakan dosa besar bagi saya. Dan camkam satu hal, Cienpo. Perempuan tercipta setara dengan laki-laki. Semuanya, baik laki-laki maupun perempuan mulanya fitrah. Namun dalam perjalanan hidup mereka, para laki-laki menganggap diri mereka lebih di atas kaum yang lainnya. Mungkin, mungkin, mulan. Tapi, dalam kenyataannya laki-laki lah yang selalu memegang peranan penting dalam berbagai bentuk pemerintahan. Kepala rumah tangga, contohnya. Untuk tampuk pimpinan kemiliteran, dan bahkan kaisar sebagai tokoh tertinggi pemerintahan. Kakamu. Tanda petik. Hahaha. Tanda petik. Lantas, bagaimana dengan kaisar Wu Zetian pada dinasti Tang dulu? Apakah beliau bukan perempuan? Wu Zetian ya, Wu Zetian. Wu Zetian yang dimaksud famulan adalah kaisar perempuan pertama di Tionggoan. Naiknya perempuan itu sebagai kaisar menggantikan mendiang suaminya penuh dengan intrik dan darah. Sepeninggal suaminya, kaisar Taizong, Wu Zetian pun memimpin Tionggoan dengan kekuasaannya yang dianggap absolut oleh lawan-lawan politiknya. Ia dianggap kejam dan tiran. Menghalalkan segala kera untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang menghalangi ia menduduki takhta di kursi Tunggal Seng Naga sebagai kaisar dinasti Tang. Wu Zetian memiliki posisi yang berbeda dengan kamu, Mulan, Sahut Cien Po menanggap peulasan famulan tentang kaisar perempuan pertama di Tionggoan itu. Berbeda bagaimana? Toh kami sama-sama perempuan saya tahu. Tapi ingat, Wu Zetian adalah permaisuri utama kaisar Taizong. Beliau dekat dengan puncak kekuasaan dinasti Tang. Beliau juga sudah turun-temurun hidup di dalam lingkungan istana sebagai perempuan yang terlahir dalam keluarga berdarah biru. Kehidupan beliau tidak dapat dilepaskan dari politik istana. Jadi kamu jangan samakan beliau dengan kamu. Tapi, tanda petik, maaf. Bukannya saya mengecilkan arti keberadaan kamu. Tapi, berhasil masuk ke kamp utara ini dengan menyamarkan identitas diri saja rasanya sudah lebih dari cukup. Jadi, jangan berpikir yang muluk-muluk lagi untuk dapat memperbaiki politik istruh Tionggoan. Lagi pula, hal itu bukan urusan kita. General-general di ibu kota Dadu saja mungkin acuh-ta'acuh terhadap persoalan negara. Beberapa di antara mereka malah hidup berfoya-foya di atas penderitaan rakyat. Makanya saya. Tanda petik. Makanya apa? Makanya kamu ingin menjadi pahlawan Tionggoan? Menjadi figur penyelamat rakyat yang tertindas oleh kezaliman penguasa batil? Lalu, memimpin Tionggoan dengan bijaksana? Begitu? Kalau iya, memangnya kenapa? Hah, apa kamu mau bersaing dengan pangeran-pangeran di Istana Dadu untuk menggantikan Kaisar Yuan Renzan bila mangkat kelak? Hei, siapa bilang begitu? Hahaha. Kakamu. Tanda petik. Maaf. Jangan marah, Mulan. Tapi sebagai seorang perempuan, apa yang menjadi cita-cita luhur kamu itu mungkin hanyalah Fata Morgana. Tapi kalau bukan kita yang peduli terhadap nasib bangsa, harus siapa lagi? Memangnya mengharap arwah para leluhur yang sudah berada di alam baka. Untuk persoalan besar negara, bukannya sok pahlawan, tapi saya tidak ingin bahil moral. Sebisa mungkin saya akan mengkontribusikan tenaga dan pikiran saya untuk perbaikan tatanan politik Yuan. Apapun bentuknya, sebab nasib rakyat harus lebih baik dari sekarang. Mereka harus hidup makmur dan sejahtera. Hahaha. Ah, sudahlah, Cien Po. Kamu bukannya memotivasi saya, malah menjatuhkan semangat. Fa Mulan terjaga dari kenangan silam masa lalunya ketika angin sepoi menampar-nampar pipinya. Ia tersenyum tanpa sadar. Setiap petang, ia memang selalu mengangin-anginkan dirinya. Berdiri di atas tembok besar setelah lebih memilih keluar dari tenda ketimbang baringan seperti yang dilakukan oleh banyak prajurit yang jarang memiliki cukup waktu tidur. Biasanya ia akan berdiri lama sampai gemintang mulai menampakkan diri, serta satu dua di antara basir bintang tersebut berkelap gelip seperti matu flamboyan seng penggoda yang tengah mengedip ke arahnya. Tetapi bukan semata hal itu sebenarnya. Namun lebih pada memori masa kanak-kanaknya yang syarat dengan kenangan. Ingatannya terseret jauh ke belakang. Adalah laki tua bersorot metel, peduh yang senantiasa menemani malam-malamnya menjelang tidur. Membelai-belai pipinya dengan telapak tangannya yang ringsing. Menghadiahinya seperangkat cerita dan dongeng sebelum ia benar-benar terpulas dan bertemu tokoh-tokoh berhati baik di langit lewat mimpi-mimpinya yang indah. Namun setiap kali ia terbangun, semua mimpi indahnya itu akan menjelma menjadi mimpi buruk yang melantakan hati kecilnya. Seorang ibu bernama Fali adalah mimpi buruk itu. Mulan Tanda petik Dulu ia selalu diantipati oleh ibu kandungnya sendiri. Ia dianggap biang petaka seorang ibu yang mendambakan mendapat seorang anak lelaki penerus Margafa. Ia dianggap iblis kecil yang memangsa janin laki-laki yang dikandungnya. Dia iblis yang memangsa janin laki-laki kita, Fazo kamu terlalu percaya pada ramalan peramal tua itu, Fali percaya atau tidak percaya, anak perempuan ini merupakan jelmaan iblis yang menghancurkan impian kita untuk memiliki anak laki-laki. Saya tidak percaya dengan omong kosong itu. Tidak peduli dia laki-laki atau perempuan, yang penting dia adalah anak kita. Darah daging kita. Kamu naif, Fazo. Lihatlah, apa yang dibawa oleh jelmaan iblis itu dalam keluarga kita. Sejak kelahirannya, dusun kita mengalami musibah bencana alam berturut-turut. Prahara datang silih berganti tanpa henti. Apakah itu bukan merupakan bukti kalau bayi jelmaan iblis ini bukan yang prahara bencana bagi kita semua. Kamu sudah keterlaluan. Dia bayi kita. Anak kita. Darah daging kita. Tega-teganya kamu bilang kalau Mulan adalah anak. Jelmaan iblis. Memang iya. Dia menyebabkan saya tidak akan dapat melahirkan anak lagi. Iblis itu sudah bersemayam di rahim saya ketika itu. Fazo ayahnya sangat terpukul dengan keputusan ibunya yang tidak pernah menganggap Famulan sebagai anak sahih yang terlahir dari rahimnya sendiri. Yang menganggap Famulan sebagai anak yang berasal dari darah dan dagingnya sendiri. Maka sejak saat itu, ayahnya lah yang menjadi ibu dan ayah bagi dirinya. Selama bertahun-tahun menginjak pertumbuhan masa kanak-kanaknya, perempuan itu tidak pernah mau merawatnya. Ia masih saja terus mengutuk seorang Famulan sebagai jelmaan iblis. Sampai-sampai ia terlantar, dan merasa tidak memiliki seorang ibu lagi. Sampai sekarang ia merasa sangat sedih bila mengingat kenangan pahit hidupnya semasa kanak-kanak itu. Meski sekarang ibu Fali tidak mengantipatinya sesarkastis dulu, tetapi ia masih melihat sisa-sisa kekecewaan di wajah perempuan tua itu, sebab tidak pernah dapat melahirkan seorang anak laki-laki. Laki-laki yang dianggap jauh lebih mulia dibandingkan perempuan. Karena hanya laki-lakilah yang dapat meneruskan kelangsungan Margafa. Tetapi bukan pilihannya untuk terlahir sebagai seorang perempuan. Juga sebaliknya, memilih untuk dilahirkan sebagai laki-laki. Toh hal tersebut sudah menjadi keputusan langit. Lalu, apakah predestinasi itu akan dikutuknya sebagai sebuah ketidakadilan? Kenapa ibu kandungnya sendiri berlaku tidak adil padanya hanya lantaran ia terlahir sebagai seorang perempuan? Sebegitu tinggi dan mahal kaharkat seorang laki-laki sehingga kaum itu disanjung setinggi langit. Famulan menggeleng. Bibirnya bergetar kemu. Ada rasa sakit yang mengaduk-aduk hatinya sehingga memelurkan luka lama yang sampai sekarang masih meruyak batinnya. Famulan. Lamunan Famulan buyar seketika oleh sebuah panggilan tegas yang merunut namanya lengkap. Ia berbalik, melempar secuil senyum sebagai balasan dan tanggapan menutupi reaksi keterkejutannya. Sang weng sedari tadi telah berdiri di belakangnya tanpa disadarinya. Entah sudah berapa lama. Kamu tidak apa-apa. Gadis berpikpi sehalus pauh di layang itu mengangguk. Ia berdham sebelum membuka suara. Atau, apa kamu sakit? Famulan menggeleng. Tidak, Kapten Sang. Maaf, saya tidak menyadari kehadiran Anda. Tuturnya sedikit jengah. Hektometer. Tidak apa-apa, balas Sang weng. Kamu tidak beristirahat di dalam tenda. Tidak. Saya belum dapat tidur. Lagi pula, kalau sehari-harian di dalam tenda rasanya pengap sekali. Makanya, saya lebih memilih berada di luar tenda untuk mengangin-anginkan diri. Jelas Famulan sembelari mengelus-elus gagang pedang musuhnya. Eh, Kapten Sang sendiri belum beristirahat di dalam tenda. Belum. Oh. Kamu tadi sedang memikirkan apa tanya Sang weng, menyeret kalimatnya ke topik inti sembari melangkah menyenderi dinding bahu tembok besar. Menyeja jari tubuh Famulan yang juga sudah memunggungi dinding bahu tembok besar yang sudah berlumut. Tidak ada. Jangan bohong. Saya tahu seorang Famulan tidak akan semurung tadi kalau tidak ada masalah, cecar Sang weng. Apakah wajah saya tadi sekeruh air cucian? Tanda petik. Mulan, Sang weng menghela nafas, seperti menyesali tindakan pura-pura gadis yang telah lama dikasehinya itu. Kalau ada masalah, saya harap kamu mau berbagi. Tapi saya memang tidak mempunyai masalah, Kapten Sang, semua orang pasti memiliki masalah. Tinggal bagaimana? Mereka menghadapinya. Saya ingin kamu jujur. Kamu boleh bercerita apa saja kepada saya. Saya siap membantu sebisa mungkin. Saya tidak ingin menyusahkan orang lain, justru, saya tidak ingin melihat kamu susah, tapi... Tanda petik. Kamu tidak percaya sama saya, Mulan. Bukan begitu. Lalu, saya tidak ingin melibatkan orang lain dalam kesulitan saya, Famulan mengibaskan tangannya dengan lembut. Lagipula, saya dapat menyelesaikan masalah pribadi saya sendiri. Tidak perlu bantuan orang lain. Ah, sudahlah, Kapten Sang. Lebih baik jangan membicarakan hal-hal pribadi. Mungkin lebih baik kalau kita berkonsentrasi saja pada urusan negara. Hektometer, saya harap tidak akan terjadi apa-apa pada saat festival barong saya di ibu kota dedu minggu depan. Jangan mengalihkan pembicaraan, tapi... Tanda petik. Mulan, saya harap kamu dapat menerima saya bukan hanya sebatas atasan. Maaf. Tanda petik. Mulan. Tanda petik. Saya kira, sebaiknya saya beristirahat. Tanda petik. Tunggu, Mulan Sang Weng tergopoh, mengurungkan niat gadis yang sangat dicintainya itu untuk melangkah pergi. Saya harap hubungan kita ini dapat lebih dari sebatas teman. Sasa saya mencintai kamu. Famulan kembali mengibaskan tangan. Ditekutnya wajah lebih dalam kecerup dada. Sesaat memejamkan metu dan menggigit bibir sebelum mengembuskan napas keras-keras. Sungguh. Saat ini ia tidak ingin membahas soal-soal pribadi. Ia tidak ingin menanggapi kalimat cinta yang berungkali diucapkan oleh pemuda atasannya tersebut. Rasanya masih belum pantas dan terlalu dini memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan hati. Sudahlah, Kapten Sang. Saya. Tanda petik. Maafkan saya, Mulan, maaf untuk apa? Untuk sikap saya yang kekanak-kanakan ditung sawo tempoh hari. Saya sadari kalau saya memang terlalu cemburu terhadap hubungan pertemanan kamu dengan Baoling. Famulan kali ini menarik napas. Sekali lagi memejamkan matanya sebelum mengembuskan udara kuat-kuat dari dalam paru-parunya. Tak sadar ada senyum bernada sinis yang menyembul di pelepah bibirnya. Saya sudah memaafkan Kapten Sang sejak saat itu. Jadi. Tanda petik. Mulan, Sang Weng meluruskan punggungnya, menjauh sedepa dari senderannya di dinding bahu tembok besar. Desentuhnya lembut sisi kanan bahu Famulan, seolah mencetuskan penyesalan yang dalam lewat getaran adi di telapak tangannya. Kit tidak. Saya tahu kamu masih membenci saya sejak kejadian itu. Kamu masih membenci sikap sarkastis saya. Tapi sungguh, semua saya lakukan karena saya sangat mencintai kamu. Maaf, Kapten Sang, Famulan mengangkat telapak tangannya di hadapan Sang Weng. Tolong jangan membicarakan hal-hal pribadi lagi. Mulan. Tanda petik. Jangan mendesak, Kapten Sang. Saya tidak ingin, justru karena kekerasan hati Kapten Sang, membuat saya jadi tidak pernah akan memaafkan Kapten Sang lagi. Tapi. Tanda petik. Tolong, Kapten Sang Famulan mendesis dengan rahang yang mengeras. Tolong hargai keputusan saya untuk tidak mau membahas masalah-masalah pribadi. Famulan menatap tajam ke sepasang metu yang tampak tengah memohon itu. Terus terang, ia paling benci melihat kerapuhan seorang satria. Ia paling tidak suka melihat laki-laki yang menitikan air mata cengeng. Terlebih ketika tangis itu tercurah untuk sesuatu yang bernama cinta. Mungkin ia terlalu naif mengartikan ketulusan Sang Weng. Desadarinya hal itu sebagai bagian dari pergolakan batin. Di satu pihak, ia memang mencintai pemuda itu. Tetapi di pihak lain, ia telah dibentuk dan dikukuhkan oleh keadaan untuk senantiasa bersikap tegar serta mengenyahkan romantisme-romantisme cengeng begitu. Sebab ia mesti menjadi famulan yang tangguh. Yang sanggup menghadapi terjangan badai dan topan tanpa bantuan orang lain, terlebih-lebih kepada makhluk yang bernama laki-laki. Bukannya perempuan yang hanya dapat meratapi nasibnya yang tertindas oleh kultur turun-temurun ribuan tahun lampau. Ya, Dewata. Famulan menggigit bibir keras-keras. Apakah ia telah demikian berdosa telah menyakiti pemuda yang sesungguhnya dicintainya itu? Bukankah ia telah bertindak apatis, dan tidak jujur terhadap nuraninya sendiri? Bukankah kejujuran harus dijunjung setinggi langit? Bukankah kejujuran mesti ditaruh pada tempat ratas? Lalu, kenapa ia harus berbohong dan menampik cinta pemuda itu? Bukankah apa yang telah dilakukannya itu sama juga dengan menorahkan? Meta pedang di hatinya sendiri sehingga bergelimang darah. Ia menggeleng, masih menggigit keras pelepah bibirnya sehingga nyaris berdarah. Sungguh, ia tidak ingin berada di dalam dilematisasi ini. Sang weng menundukkan kepala. Ia sudah berputus asa. Tidak ada hal yang lebih baik ketimbang mundur perlahan meskipun hatinya terluka parah. Mungkin itulah satu-satunya jalan yang mesti ditempuhnya agar tidak ada yang lebih terluka lagi. Bagaimanapun, ia tidak bisa memaksakan kehendak cintanya pada gadis yang tidak mencintainya. Baiklah, Mulan. Mulai hari ini saya tidak akan mengganggu kamu lagi. Saya akan berusaha sekuat mungkin untuk melupakan kamu. Melupakan gadis yang paling saya cintai lalu pemuda itu memutar tumit. Melangkah dengan gontai menuju tendanya di bawah kaki tembok besar. Sekali lagi hatinya terkoyak oleh kekerasan dan keteguhan hati gadis yang dikasehinya itu. Mungkin ia memang bukan terlahir untuknya. Matanya perlahan memasah. Kapten Sang. Sang weng menghentikan langkahnya. Ia hanya berhenti di salah satu titik binar panggilan Famulan tadi. Tidak menoleh. Dan hanya mematung dengan kepala yang masih terkulai lemas. Maafkan saya. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kamu tidak bersalah. Tapi, saya telah menyakiti hati Anda, Kapten Sang. Itu karena kesalahan saya sendiri. Terlalu mengharap dan mencintai gadis yang sama sekali tidak mencintai saya, Kapten Sang. Tanda petik. Saya yang salah, Mulan. Maafkan saya yang terlalu mencintai kamu. Sasaya. Tanda petik. Sudahlah, Mulan. Saya harap hubungan kita ini tetap terjalin seperti biasa. Saya harap kamu jangan menyimpan benci terhadap sikap sarkastis saya yang selalu ingin memaksakan kehendak cinta saya. Anggap saja semua itu hanya masa lalu, terdengar derap langkah kaki yang berlari kecil di belakangnya, dan berhenti pada satu titik tepat sedekpa dari punggungnya. Sasaya sebenarnya juga cinta Anda, Kapten Sang. Ada gemuruh yang mendebum di hatinya. Sang weng memutar tubuhnya, dan serta merta merangkul gadis di hadapannya. Dirasakannya pipinya yang membasah oleh titik air mata gadis yang dikasehinya itu. Mereka masih berangkulan ketika selaksa gemintang sudah bertabur di langit kelam. Di bawah kaki-kaki tembok besar, unggun-unggun jingga tampak bermekaran seperti yang liu di penghujung musim. Gemerata abnus dan kayu-kayu bakar. Mengiramai nada hati mereka yang sedang bernyanyi. Cinta dan maharana memang hanya sebatas maya. Bab 26 Pada langit bergemintang. Suara datang mendenting dari hati memantul pada tubir-tubir tembok besar. Apakah salah bila cinta ini merenggas? Belum sempat ku tebas-kebas gemuruh kala ia sudah mengoyak keping hati ini. Asmara, asmara. Jangan datang menyergapku saat tionggoan masih terluka. Famulan Nyanyian asmara di tembok besar. Kenapa tertawa? Sang weng mengatupkan bibir. Berusaha menahan tawa yang masih meruap dari kerongkongannya. Gadis yang baru saja mengungkapkan perasaan hatinya itu mematung di hadapan. Seperti tidak percaya atas keterus terangannya barusan, ia mengulaikan kepala sebagai reaksi jengah keterkejutan. Sama sekali tidak menyangka dapat mengungkapkan isi hatinya. Entah. Dorongan kekuatan gaib mana yang mendesak-desaknya untuk berkata jujur. Jujur terhadap perasa cintanya kepada pemuda bermata elang itu, yang sudah lama dipendamnya semasa wamil dulu. Tidak apa-apa, jawab sang weng tersipu. Famulan masih tidak berani menatap wajah sang weng yang menyumringah. Bahkan ketika pemuda itu menggandeng tangannya untuk turun dari tembok besar dan masuk ke dalam tendanya, ia masih serasa bermimpi. Apakah ini emansipatif dan afet siliasi yang kali pertama dilakukan seorang perempuan selama ditabukan ribuan tahun lamanya? Sungguh. Ia merasa ajaib dengan kejadian barusan. Jangan bohong. Pasti ada apa-apa kalau Anda tertawa begitu, Kapten Sang. Sungguh. Tidak ada apa-apa, elak sang weng sembelari menggayutkan sepasang tangannya yang kokoh di bahu famulan. Sesekali telapak tangannya menghapus titik-titik air mata yang masih basir menempel di pipi gadis satria itu. Tidak ada apa-apa cecar famulan, sekilas melirik sang weng yang masih menatapnya dengan lembut. Kalau tidak apa-apa kenapa Anda tertawa? Itu karena. Tanda petik. Karena apa hektometer? Saya pikir. Tanda petik. Anda pikir apa saya pikir. Tanda petik. Sang weng tergeragap, menggantungkan kalimatnya sehingga tak rampung. Sesaat menekuk wajahnya dengan menunduk, berusaha menyembunyikan senyumnya yang sipu. Sementara itu famulan masih berusaha mencecar pemimpin tertinggi di kamp utara tersebut dengan beragam pertanyaan bernada penasaran. Pikir apa, Kapten Sang? Tawa sang weng kembali meledak. Kali ini ia sudah tidak mampu membendung sesuatu yang menggelitik di hatinya. Gadis satria itu ternyata juga terdiri dari daging dan darah. Saya pikir seorang famulan yang perkasa pantang mengeluarkan air mata. Hah, Anda meledak saya, Kapten Sang Jeret famulan, tanpa sadar menepuk-nepuk lembut dada sang weng. Anda jahat, ya? Bukan. Tanda petik. Famulan memberngutkan bibir. Sedikit merasa jengah atas sikap sang weng yang gurau. Ia melototkan mata menggambarkan protes. Tetapi pemuda itu malah membahanakan tawanya sehingga tenda tempat mereka bernong seolah hendak runtuh. Habis, tadi saya tidak melihat famulan yang tegar dan perkasa. Tapi famulan yang gemulai, menangis layaknya gadis-gadis lain. Anda sudah keterlaluan, Kapten Sang. Saya tidak peduli apakah saya keterlaluan atau tidak. Yang pasti saya merasa sudah menang. Menang. Menang kenapa? Menang karena berhasil membuat seorang gadis satria yang haroik ditung saw sampai menangis berlinang air bahan Anda. Tanda petik. Sang weng belum melepaskan tangannya yang menyandar di bahu famulan. Tawanya sudah menjelma menjadi senyum. Ia menatap lekat-lekat wajah yang menyum ringah-jengah di hadapannya. Yang kini menunduk entah karena digolak rasa apa di hatinya. Tolong jangan panggil saya dengan nama Kapten lagi, memangnya kenapa? Kamu sudah menjadi milik saya. Saya tidak mau bersikap kurang ajar terhadap atasan saya atas alasan apapun. Apa kata prajurit-prajurit lainnya bila menyaksikan tindakan saya yang tidak santun begitu pada Anda? Maaf, saya tidak bisa memberi contoh yang kurang baik pada prajurit-prajurit lainnya. Saya adalah kekasih kamu. Begitu pula sebaliknya, kamu adalah kekasih saya. Jadi kamu memiliki legitimasi untuk itu, siapa bilang begitu famulan kembali melototkan mata. Kalau saya cinta Anda, itu belum tentu berarti saya harus menjadi milik Anda, Kapten Sang. Jadi, tanda petik. Tapi kamu sangat berarti bagi saya, Mulan. Saya ingin kita lalui hari-hari yang panjang ini bersama-sama. Saya ingin menikahi kamu. Famulan terkesiap. Sesaat seperti terentak oleh permintaan Sang Weng yang tulus untuk menikahinya. Namun diwajarkannya sikap dengan tersenyum. Seolah tidak terpengaruh oleh kalimat indah selantun litani dari Svarga Loka tersebut. Saya belum siap, tolaknya. Masih banyak hal yang perlu kita lakukan selain urusan pribadi. Kaisar Yuan Renzan masih membutuhkan kita sebagai abdi negara. Untuk saat ini, yang saya pikirkan hanya masalah negara. Lagi pula, saya tidak dapat hidup tenang kalau keadaan negara terus dirong-rong perang. Tapi sampai kapan, Mulan protes Sang Weng melepas tangannya dari bahu famulan. Apakah melupa kalau suatu saat kita semua akan tua? Tentu saja semua orang akan menjadi tua. Saya juga tahu kalau tidak ada seorang pun yang dapat luput dari hukum alam tersebut. Tapi, alangkah bahagianya kalau dunia ini tenang tenteram tanpa perang. Sebagai prajurit, saya bertanggung jawab moral memikirkan masalah-masalah negara. Bukankah memerangi semua masalah keamanan negara merupakan tanggung jawab semua warga? Terus terang, saya tidak dapat lepas tangan menyaksikan kekacauan-kekacauan yang terjadi. Saya tidak akan pernah dapat hidup tenang seandainya lari dari tanggung jawab. Jadi, saya harap Anda bisa paham keputusan saya untuk tidak memberikan jawaban saat ini. Saya salut dengan keputusan kamu. Tapi, kapan kamu dapat memikirkan diri kamu sendiri? Saya bahagia apabila negara kita tenteram, Kapten Sang, tapi tidak mesti sampai sebegitu ekstrimnya mengorbankan diri, Mulan. Mati untuk negara pun saya rela, kamu keras kepala. Mungkin. Tapi saya rasa apa yang saya korbankan belum ada apa-apanya bagi negara. Sang Weng mendengus. Kepentingan negara dan kepentingan pribadi dapat berjalan seiring, Mulan. Tidak mudah membagi dua kepentingan sekaligus secara adil. Dan berimbang, Kapten Sang, tapi... Tanda petik. Fa Mulan bangkit berdiri dari duduknya. Sosoknya membayang sebesar gergasi di dinding kulit kempal lembu tenda disorot cahaya penerangan lampu minyak ketika ia sudah menjarak tiga kaki dari meja. Dijauhinya Sang Weng yang masih duduk dengan rupa gelisah di meja kayu persegi tendanya. Kali ini ia memang harus menampil akumulatif cinta pemuda itu. Pernikahan merupakan momen indah yang masih serupa angan-angan di benaknya. Sungguh. Ia memang belum siap untuk menerima hal yang mengawang-awang tersebut meski cetusan akur darinya hanya sebatas menganggukan kepala. Maafkan saya, Kapten Sang. Biarlah semua itu kita serahkan kepada Dewa Tadi Langit. Sang Weng mengangguk getas. Kalimat Sang Gahan yang hendak keluar dari tenggorokannya mendadak membeku di bibir. Angannya untuk membangun rumah tangga dengan gadis itu terempas jatuh ke tanah. Mungkin ia perlu belajar untuk bersabar. Menunggu sampai hati gadis itu ternyuh. Dan menerima utuh kehadiran dirinya. Sebab Maharana memang masih merisaukan hati gadis itu. Patriotismenya jadi tertantang. Memang benar. Bangsa ini. Memerlukan kepedulian. Jauh di atas kepentingan-kepentingan pribadi. Maaf kalau saya tadi sedikit memaksa, ujar Sang Weng lirih. Semua saya lakukan karena saya sangat mencintai kamu. Tidak apa-apa, Kapten Sang, balas famulan, berbalik dari tatapannya yang terawang pada dinding kulit kempal lembu tenda. Seperti menyadari dirinya telah larut dalam kubangan durja, ia pun menyeret langkahnya dan duduk kembali di belakang meja. Saya dapat memahumi tindakan Anda yang progresif. Sang Weng mencondongkan badannya lebih dekat ke arah famulan. Di tatapnya lamat lekuk garis wajah gadis itu yang kini menjingga keperakan ditimpa sinar lampu minyak. Ketegasan pada raut belia itu telah menggambarkan serangkaian perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Juga pahit getir kenangan yang semakin mendewasakannya. Saya tidak perlu mendengar kalimat maafmu, Mulan. Kenapa? Saya tidak merasa kamu pernah berbuat salah terhadap saya, tapi, saya selalu membuat Anda gusar. Itu karena kesalahan saya sendiri. Kalau bukan permintaan maaf, lantas saya harus berbuat apa untuk mendebus kesalahan saya kepada Anda, Kapten Sang? Hei, untuk apa minta maaf kalau kamu tidak pernah berbuat salah sama saya? Lalu, tanda petik. Saya cuma minta kamu jangan memanggil saya lagi dengan Kapten. Saya tidak bisa. Harus bisa. Ini perintah. Di penggal pun saya tidak akan pernah mau. Kenapa? Karena Anda adalah atasan saya. Hei, siapa juga yang bilang kalau saya ini merupakan bawahan kamu? Justru karena itu saya harus tetap memanggil Anda dengan Kapten. Kecuali. Tanda petik. Kecuali apa? Kecuali saya yang Kapten, dan Anda yang Asisten, hah? Jadi, kamu bermaksud menggantikan posisi saya memangnya kenapa kalau iya? Hei, berarti kamu bermaksud makar ya? Bukan makar. Tapi merebut kekuasaan dari tangan Anda, hah, bernyali sekali. Apa salah? Memangnya, hanya Anda yang dapat menduduki jabatan posisi atas? Kalau begitu, saya memiliki alasan kuat untuk memenggal kepalamu. Hah, sebegitu kejamnya? Ya, masih lebih baik kalau cuma kepala kamu yang dipenggal. Memangnya. Tanda petik. Tentu saja. Kalau hukuman untuk kamu itu harus segera menikahi saya, apa kamu mau? Famulan terkikik. Suam suasana serupa mendung tadi kini disaput senyum dan tawa. Sang Weng mengurai kalimat jenaka. Membiarkan gadis yang dikasihnya terbahak untuk sesaat. Hah, memangnya kita ini sedang membahas masalah apa? Memangnya Anda ini Seng Kaisar yang ingin saya kudeta apa? Mereka masih tertawa ketika terdengar derap-derap kuda yang mendelas mengarah ke tenda, memecah kesunyian malam di tembok besar. Famulan berdiri. Menyeret langkahnya ke ujung tenda. Menyebak salah satu daun tenda sebelum melongokan kepala keluar. Dilihatnya lima prajurit jaga tengah mendekati Seng Penunggang Kuda. Maaf mengganggu istirahat kalian, sahut Seng Penunggang Kuda. Saya prajurit kurir Baoling. Datang membawa maklumat atas nama Kaisar Yuan Renzan. Bab 27. Inikah maklumat? Yang mengguntur dari langit serta titah setajam pedang dari mulut Seng Dewa. Jika darah sebagai tumbalnya dan air mata imbalannya. Apa jadinya semesta? Baoling refleksi maklumat. Famulan mengusap wajah. Dia matinya wajah penasaran Baoling yang mengabarinya perihal undangan istana dadu kepadanya, Sesaat setelah Sang Weng pamit keluar dan kembali untuk beristirahat ke dalam tendanya. Anda harus menghadiri undangan dari pihak istana dadu itu, asisten Fa. Saya merasa tidak punya korelasi apa-apa terhadap acara kabir Kaisar Yuan Renzan tersebut, Baoling. Justru karena kontribusi Anda yang besarlah sehingga Kaisar Yuan Renzan, melalui Jenderal Gaoming bersikeras menghadirkan Anda pada Festival Barong Sai nanti. Untuk apa? Saya tidak berani berasumsi. Tapi kalau bukan sebagai bentuk ungkapan terima kasih istana dadu kepada Anda, apalagi yang mendasari sampai pihak istana dadu mengeluarkan maklumat untuk memanggil Anda. Pihak istana dadu terlalu membesar-besarkan kemenangan kita atas pemberontak Han di Tungsau. Padahal, pertempuran sama sekali belum berakhir. Mereka hanya terdesak mundur. Nah, suatu saat kalau mereka merasa sudah kuat, pasti mereka akan menyerang ibu kota dadu kembali. Makanya, saya tidak ingin mengambil kesimpulan kalau kita ini sudah menang. Dan tidak perlu dirayakan secara besar-besaran begitu. Asisten Fa. Tanda petik. Fa Mulan mengangkat sebelah tangannya ke hadapan Baoling yang masih memujuk dengan wajah cemas. Amanat Jenderal Gaoming atas nama Kaisar Yuan Renzan mesti dipatuhinya sebagai sebuah keputusan mutlak. Sebagai prajurit Yuan, ia tahu sanksi apa yang akan dijatuhkan kepadanya apabila gagal menjalankan perintah tersebut. Sudahlah, Baoling, Fa Mulan menyalip sembari mengibaskan tangannya yang menggantung di udara tadi. Sampaikan saja terima kasih saya yang sebesar-besarnya untuk pihak istana dadu. Baoling tercengang dengan wajah lesi. Tapi, mana boleh Anda tak mengacuhkan amanat yang merupakan maklumat Kaisar Yuan Renzan, asisten Fa. Fa Mulan menghela napas panjang. E. Euforia kemenangan atas pemberontak Handi Tung Sawa menggamangkan hatinya. Bukan atas sanksi hukuman yang kelak dijatuhkan kepadanya bila menolak hadir pada festival barongsai tersebut. Bukan pula terhadap sebentuk pembangkangan yang melalaikan maklumat penguasa tertinggi Tionggoan. Namun lebih dari semua itu. Lebih dari semua itu. Bahwa perjuangan yang belum merampung dan maharana yang terus-menerus merundung tanah Tionggoan merupakan hal yang masih menggalaukan hati. Sukses penangkalan musuh belum pantas dianggap sebagai sebuah kemenangan. Segalanya masih membabur. Asisten Fa. Tanda petik. Sampaikan saja pesan saya itu. Tetapi, Anda tidak bisa semudah itu menampik undangan atas nama Kaisar Yuan Renzan, asisten Fa. Anda tahu sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada Anda bila menolak. Baoling, tolong. Saya tahu ini berat. Tapi, saya juga punya alasan untuk tidak mengikuti undangan pihak Istana Dadu. Tapi, ini perintah, asisten Fa. Fa Mulan menggigit bibir. Inilah otoriterisasi tiran yang berlangsung turun-temurun. Berlangsung berabad-abad lamanya. Pemaksaan kehendak atas nama kekuasaan telah menyebabkan tanah Tionggoan menelangsa. Rakyat tertindas dan menjadi korban maharana yang menggembur. Apa saya akan dipancung hanya lantaran hal itu Fa Mulan terbahak? Apa saya akan dipenggal hanya karena tidak mengikuti keinginan Kaisar Yuan Renzan untuk menghadiri acara kabir tersebut? Naif, naif sekali. Baoling menelan ludahnya dengan susah payah. Ia masih menunduk, tak berani menatap nanar pada kedalaman sepasang manikmati. Matthew Bagus Fa Mulan. Hanya takzim mendengarkan desisan satu-satunya gadis yang berani menyaruh menjadi laki-laki dan bergabung sebagai prajurit di dinasti Wan. Saya tidak berani berasumsi, asisten Fa. Tapi, tanda petik. Bukannya saya menolak undangan dari pihak istana dadu tersebut, Baoling. Tapi, ada kalanya saya memang harus menentang kehendak yang tidak sesuai dengan nurani saya. Bukankah lebih baik kalau biaya pesta kemenangan yang besar itu dibagi-bagikan untuk rakyat? Kaisar Yuan Renzan bisa membeli beras yang sangat banyak untuk kemudian dibagi. Bagaikan kepada rakyat miskin di dusun-dusun. Bukannya menghambur-hamburkan harta negara untuk festival barongsai yang tidak terlalu membawa fabdah apa-apa bagi kepentingan rakyat, kecuali kepentingan politis semata. Ya, ya. Saya mengerti penolakan Anda, asisten Fa. Tapi, bukankah tidak ada salahnya bila Anda menghadiri acara tersebut? Formalitas saja. Itulah yang tidak saya inginkan, Baoling. Menghadiri acara tersebut sama juga berarti saya menyetujui tindakan EU Foria Kaisar Yuan Renzan. Lagi pula, saya memang tidak ingin dianggap tokoh sentral keberhasilan Yuan menumpas pemberontakan Hon. Tapi, tanda petik, keberhasilan kita menggagalkan pemberontakan Hon itu tidak terlepas dari andil banyak pihak. Semua yang terlibat di dalam pertempuran Tung Sao memiliki jasa yang sama. Tidak ada yang lebih, dan tidak ada yang kurang. Bagaimana tanggapan orang-orang yang sudah turut bertempur dan berjasa dalam kemenangan Yuan apabila, famulan seorang derilah yang dianggap kunci utama keberhasilan tersebut? Bukankah itu akan menyakiti hati mereka? Bukankah hal itu merupakan ketidaknya adilan bagi mereka? Nah, itulah salah satu alasan mengapa saya enggan menghadiri festival barongsai itu, Baoling. Ling. Sesaat Baoling tidak tahu harus bagaimana lagi menanggapi kekerasan hati famulan yang menolak mengikuti undangan dari pihak Istana Dadu tersebut. Seumur hidupnya, ia belum pernah menemui gadis setegar famulan. Gadis itu tak gentar meski kelak menerima sanksi yang paling buruk sekalipun. Idralismenya yang sekokoh karang itu memang patut dijadikan teladan. Tetapi mengabaikan maklumat kaisar Yuan Renzan sama juga dengan bunuh diri. Entah kapan, seperti menunggu kelamnya seng malam, maka kematian pun tak dapat dihindarkan. Asisten Fa. Tanda petik. Maaf, Baoling. Saya sudah menyusahkanmu. Tapi, saya tetap memilih tinggal di sini demi keamanan Tionggoan. Masih banyak hal yang perlu saya lakukan di sini ketimbang mengikuti festival barongsai. Di sini, saya bisa berkontemplasi. Saya tidak mau memandang enteng musuh yang sudah mundur ke barak mereka. Tapi, perbatasan tembok besar ini sudah dibentengi dengan prajurit dari Divisi Cavalry Foliong, Asisten Fa. Anda jangan terlalu mencemaskan soal musuh yang bakal kembali. Kekuatan mereka sekarang sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan divisi kita yang baru. Saya tidak ingin tak kabur dengan kekuatan armada perang kita yang canggih. Karenanya, saya dan Kapten Sang Weng tetap mawas. Mungkin ada hal-hal yang luput dari perhatian. Barangkali mereka tengah menyusun taktik dan strategi baru untuk dapat menaklukkan ibu kota dadu. Entahlah. Baoling diam menyimak. Dinalarinya inti kalimat yang barusan dikemukakan oleh Fahmulan. Tak sadar ia mengangguk mengakuri. Mereka memang tidak boleh lengah barang sekedip mata pun. Kekuatan musuh tidak dapat ditakar dengan melihat armada perangnya. Hal itu telah terbukti di Tungsau. Ketika prajurit Yuan terdesak oleh pasukan pemberontak Han, Fahmulan yang sedang memimpin di garda depan sudah tidak memiliki kekuatan apa-apa lagi secara logis dengan kekuatan besar musuh. Toh pada akhirnya juga ia dapat memenangkan pertempuran berkat strateginya yang gemilang. Maaf, Asisten Fa. Saya tidak mengintervensi kehendak Anda. Tapi, saya tidak tahu harus berbuat apa atas maklumat Kaisar tersebut. Tentu saja keputusan Anda itu akan berefek buruk bagi penegakan kedisiplinan dalam militer. Maaf sekali lagi. Tindakan Anda itu akan dianggap pembangkangan. Fahmulan mengusap wajah. Saya tahu konsekuensi apa yang akan saya dapat jika menolak menghadiri undangan dari pihak Istana Dadu tersebut. Saya tahu. Sebagai prajurit, saya akan mempertanggungjawabkan tindakan saya yang dianggap pembangkangan ini. Asisten Fa. Tanda petik. Jangan khawatir, Baoling. Saya tidak akan melibatkan kamu. Kalau Kaisar Yuan Renzan Gusar dan Murka soal ini, maka saya akan menyerahkan kepala saya dengan sukarlah untuk dipenggal Al-Kojo Istana. Saya tidak akan melarikan diri. Saya siap mati untuk itu. Tetapi, tanda petik. Sudahlah, Baoling. Saya rela mati demi kebenaran. Mudah-mudahan kematian saya, bila dijatuhi hukuman penggal di kemudian hari karena dianggap membangkang, elak dapat membuka matahati Kaisar Yuan Renzan supaya dapat melihat lebih jernih penderitaan-penderitaan rakyat. Saya siap menjadi tumbal demi kemakmuran di Tionggoan ini. Saya tidak berani berasumsi hukuman itu pasti dijatuhkan pada diri Anda, Asisten Fa. Saya menilai tidak ada alasan yang tepat kalau Kaisar Yuan Renzan mengambil keputusan keliru itu. Rasanya terlalu mahal mengorbankan seorang patriot hanya lantaran dia indisipliner, tidak menghadiri undangan yang ditujukan kepadanya atas nama Seng Kaisar. Saya harap Kaisar akan mempertimbangkan hal itu bila Anda tetap bersikeras. Dengan keputusan Anda yang semula itu, Asisten Fa. Yah, saya harap juga begitu. Bagaimanapun, Kaisar Yuan Renzan jauh lebih bijak dibandingkan dengan Kaisar Yuan Renziye, ayahandanya. Betul, Asisten Fa. Yah, mudah-mudahan saja ada pengampunan buat saya. Paling tidak, kalau Kaisar Yuan Renzan pun menghukum saya, mudah-mudahan hukuman itu hanya sebatas sanksi administratif saja. Itu pun kalau beliau mengingat jasa-jasa saya di Tungsau. Ya, saya yakin Kaisar Yuan Renzan pasti bertindak di bijak. Hektometer, kalau begitu, saya tidak akan mendesak Anda lagi untuk menghadiri undangan istana dadu itu, Asisten Fa. Terima kasih atas pengertianmu, Baoling. Baoling mengangguk. Kali ini ia benar-benar mengakuri semua tindakan tegas Fa Mulan. Dan tidak dapat membujuk dan memaksa gadis itu lagi untuk menghadiri festival barongsai yang akan diselenggarakan di kawasan istana ibu kota dadu. Hektometer, kalau begitu, saya mohon pamit. Eh, tunggu, panggil Fa Mulan, menghentikan niat Baoling yang hendak beranjak dari kursinya. Udara semakin dingin. Hektometer, sebentar. Saya akan menyeduhkan arak untuk kamu. Tidak usah repot-repot, Asisten Fa, tidak. Cuma arak kampung. Fa Mulan bergerak setelah terpaku beberapa lama di belakang meja tendanya. Dijawilnya dua cawan kecil yang menelungkup di atas meja. Membaliknya dengan sebuah gerakan tak lazim. Seperti mencentik, cawan tersebut terdorong mengarah tepat di depan Baoling. Lalu diangkatnya teko kecil yang terbuat dari tembikar itu dengan sebelah tangannya. Sementara tangannya yang lain menelapak di tengah badan teko. Dengan menggunakan tenaga dalam yang tersalur melalui telapak tangan kanannya, cairan arak yang hendak diseduhkannya untuk Baoling memancar keluar dan tepat tak luput dari bibir cawan tanpa harus dituangkan sebagaimana lazimnya. Hebat. Rupanya ilmu telapak Fa masih sehebat dulu, puji Baoling kagum. Saya salut. Fa Mulan tersenyum. Tidak juga. Di waktu-waktu luang begini, biasanya saya selalu menyempatkan diri untuk melatih ilmu-ilmu beladiri yang sudah saya pelajari dahulu. Mungkin saja saya dapat mengomposisikaannya dengan beberapa ilmu silat lainnya. Baoling tersenyum, mengangguk-anggukan kepalanya di akhir kalimat Fa Mulan. Ia terkenang masa-masa pelatihan semasa Wamil dulu. Fa Mulan adalah salah satu prajurit Wamil Kamp. Utara yang paling tekun dan disiplin. Tubuhnya yang terbilang kecil merupakan sebuah keterbatasan. Untuk itulah ia setiap hari melatih fisiknya seperti tanpa lelah. Ia pun berlatih jauh lebih banyak dari porsi latihan prajurit lainnya. Ia akan berusaha melakukan apa yang gagal dilakukannya dalam sebuah simulasi. Ia mengenyahkan keterbatasan fisiknya itu menjadi suatu kelebihan. Dalam kurun waktu tak terbatas, ia menyiangi dirinya dengan tempaan-tempaan keras dan penderitaan-penderitaan yang satir menyakitkan. Namun selayaknya fenomena agrarisis, maka ketika masa tunas telah tumbuh, gadis itu telah menjelma menjadi salah satu pemimpin para prajurit di Kamputara. Kemenangan atas pemberontak Han di Tung Sao juga menjadi salah satu bukti keberhasilannya yang hilang gemilang. Tentu saja semua itu tidak dapat diraih semudah membalik telapak tangan. Keberhasilan tersebut memang dibangun dari hasil kerja keras. Semangatnya yang pantang menyerah juga telah membentuknya menjadi prajurit paling tangguh di antara semua prajurit yang ada di Tionggoan. Anda masih seperti yang dulu, asisten Fa. Ulet dan tekun. Pantas saja kalau hanya dalam beberapa tahun kungfu Anda sudah dapat disejajarkan dengan pesilat-pesilat tangguh di Tionggoan. Kamu terlalu melebih-lebihkan, tapi kenyataannya. Tanda petik. Fa Mulan terbahak. Sudahlah, Baoling. Menjadi pesilat tangguh bukan cita-cita saya. Lagi pula, saya mempelajari beragam dan menciptakan beberapa ilmu silat hanya sebatas beladiri saja. Tidak bermaksud apa-apa. Kalau kamu menyanjung-nyanjung saya terus, nanti saya bisa menjadi pongah. Tapi, Anda memang hebat. Ilmu silat Anda juga merupakan salah satu unsur kekuatan seorang Fa Mulan, Patriot Yohan Ditungsau. Bukankah begitu, asisten Fa? Aduh, Baoling. Kekuatan itu tidak dapat ditakar dengan ketangguhan dan kebolehan ilmu silat yang dimiliki seseorang. Seseorang yang dianggap tangguh dan satria, tidak hanya semata meter lantaran dia memiliki kemampuan serta keterampilan beladiri yang liai dan baik. Sebenarnya banyak faktor yang membentuk seseorang menjadi satria. Tapi, kalau bukan faktor kekuatan fisik seperti ilmu silat dan beladiri yang baik, memangnya seorang yang dianggap tangguh dan satria tersebut harus mengandalkan apa? Fa Mulan tersenyum. Nah, kamu mulai seperti Yao, Yao Baoling mengerutkan dahinya. Ia teringat prajurit mantan wamil seangkatannya di kamp utara tersebut. Memangnya ada apa dengan Yao, asisten Fa? Fa Mulan meneguk araknya. Yao dulu selalu mengandalkan kekuatan fisik. Salah satu kelebihan Yao adalah postur tubuhnya yang besar, kekar, dan tegap. Tapi, tahukah kamu, hal itu sama sekali tidak menjamin dia dapat mengalahkan lawannya yang bertubuh jauh lebih kecil darinya. Maksud asisten Fa. Yao pernah bertarung dengan saya di Tung Sao, dan asisten Fa dapat mengalahkannya? Benar. Tapi, hal itu bukan karena saya memiliki kemampuan belah diri lebih dari dia. Kami sesungguhnya memiliki ilmu silat yang setara meski berbeda aliran. Namun pada kenyataannya, dia tidak dapat mengalahkan saya dalam pertarungan di Tung Sao Tempo hari karena dia semata metu mengandalkan kekuatan otot. Bukan disertai kekuatan otak. Baoling mengangguk-angguk mafhum. Ia tahu Yao memang memiliki tubuh sebesar beruang. Kekuatan fisiknya sungguh luar biasa. Kemampuan belah diri gulat mongolnya juga sangat berbahaya. Ia dapat meremukan tulang-tulang lawan hanya dengan satu telikungan. Yao mengandalkan kekuatan fisiknya semata meta. Selain sebagai sebuah kelebihan, hal itu juga merupakan kelemahan Yao. Kelemahan? Ya, kelemahan. Karena menganggap lebih kuat dari lawannya, maka dia akan merangsek terus-menerus tanpa menyadari kalau energi dari tenaga besarnya tersebut suatu waktu dapat habis. Biasanya, lawan yang cerdik akan memanfaatkan hal itu sebagai senjata taktik. Lawan akan berkelit dan mengelak terus sampai tenaga besar orang seperti Yao itu terkuras. Jika sudah begitu, maka lawan dapat dengan mudah mengalahkan petarung seperti Yao yang hanya mengandalkan kekuatan fisik. Jadi intinya, kekuatan fisik itu dapat menjadi bumerang. Jadi maksud asisten FA adalah lebih baik memadukan kekuatan otot atau fisik itu dengan kekuatan otak? Benar. Karena kekuatan fisik itu memiliki keterbatasan yang bila sampai pada titik tertentu akan mengalami penurunan drastis. Sementara kekuatan otak itu nyaris tak terbatas. Kekuatan otak tersebut dapat hadir dalam keadaan paling genting sekalipun. Yah, seperti saat prajurit kita terdesak oleh pasukan pemberontakan di Tungsau tempoh hari. Berkat ide taktik kamuflase dengan ribuan kuda tanpa penunggang, kita akhirnya dapat memukul mundur musuh yang menyemut di Tungsau. Kekuatan otak itu di sini termasuk kecerdikan, strategi, taktik, gagasan maupun ide, dan banyak hal lain yang dapat dipergunakan sebagai senjata pamungkas seseorang dalam. Sebuah pertarungan. Wah, Anda benar-benar lihai, asisten FA. Fa Mulan terbahak. Ah, sudahlah, Baoling. Jangan memuji saya lagi. Saya tidak ingin menjadi pongah. Karena pongah juga merupakan salah satu bumerang bagi seorang pesilat dan petarung. Baoling turut terbahak. Sesaat dia matinya wajah tirus gadis seangkatannya semasa wamil dulu dengan rona kagum sebelum meneguk araknya. Sayang ia belum memiliki keberanian untuk mengungkapkan isi hatinya kepada gadis manis itu.